bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa nih gimana kabar kalian semua semoga selalu diberi kesehatan amin dan kesempatan kali ini saya mau menjelaskan apa yang saya tahu tentang bagaimana caranya menginstall atau memasang VPN di RDP teman-teman dan kebetulan disini saya menggunakan hp untuk mengakses RDP atau VPS nya dan untuk teman-teman yang mungkin belum tahu cara menggunakan RDP di hp bisa klik link yang ada di deskripsi ya teman-teman dan sebelum lanjut ke tutorialnya seperti biasa nih saya mau minta kepada teman-teman yang baru atau yang sudah berkunjung di channel ini tapi belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman karena satu subscribe aja bisa meningkatkan semangat untuk membuat konten oke gak usah lama-lama lagi nih teman-teman langsung aja ke tutorial dan disini menggunakan Google Chrome ya disini saya sudah login ke RDP saya sendiri nah kita buka Google Chrome jika sudah terbuka seperti ini kita perluas dulu nah perluas terus kita pilih ini di apps ya apps kita klik kemudian kita pilih webstore nah terus kita disini ketik VPN yang apa yang mau kita download nah kalau di RDP itu jangan pakai VPN desktop teman-teman karena banyak yang bilang kalau menggunakan VPN desktop itu itu bakal apa ya bakal error gitu RDP nya jadi disini saya menggunakan extension di Google Chrome dan disini saya mau mencoba mendownload VPN yang gratisan aja dulu teman-teman yaitu urban VPN kemudian kita enter nah ini VPN nya kita klik terus kita pilih add to Chrome kita pilih add extension kita tunggu nah jika sudah seperti ini berarti VPN tadi sudah terinstall di Google Chrome kita teman-teman ingat ya di Google Chrome bukan di desktop nah ini extension yang saya pakai kita klikin dulu nah jika sudah kita cek word.net dulu ya teman-teman apakah berhasil VPN nya terpasang atau tidak nah ini IP bawaan RDP nya teman-teman saya belum connect ke VPN nah setelah itu saya coba connect ke VPN enaknya urban VPN ini kita nggak usah login teman-teman langsung pakai aja kita ikuti perintahnya kita agree nah disini saya disable dulu ada beberapa extension yang bentrok kemudian sini pilih server saya pilih Indonesia aja disini dan jika sudah kita refresh dulu kemudian kita refresh ini apakah IP sudah berganti atau belum nah lihat teman-teman IP sudah berganti di negara Indonesia teman-teman nah disini IP nya warnnya cuma mentok di 90% nah kita lihat apa ya 10% nya nah ini open proxy karena VPN gratis jadi kurang sempurna teman-teman jadi caranya mudah mungkin videonya sampai sini dulu dan mudah-mudahan bermanfaat silahkan yang belum paham bisa tinggalkan di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh